Pemerintah Malaysia pada pekan lalu menyatakan kebakaran hutan di Indonesia yang menjadi penyebab kualitas udara di negeri jiran memburuk. Departemen Lingkungan Hidup Malaysia mengatakan sebuah badan meteorologi regional telah mendeteksi hampir 550 titik api yang mengindikasi kebakaran di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Menurut Malaysia, tidak ada satupun titik api yang ditemukan di Malaysia. Direktur Jenderal Departemen Lingkungan Hidup Malaysia, Wan Abdul Latif Wan Jafar, sebut kualitas udara Malaysia pun jadi memburuk terutama di semenanjung Malaysia. Abdul Latif menguklaim, tercatat ada 11 wilayah yang memiliki angka indeks polusi udara atau api yang dinilai tidak layak hirup. Malaysia pun akan mencoba membuat hujan dengan menyemai awan. Tak hanya itu, pemerintah Malaysia juga menyatakan sekolah dan taman anak-anak harus menghentikan kegiatan di luar ruangan dan tutup ketika angka api mencapai 200. Sementara itu, kelompok lingkungan Greenpeace menyerukan kepada negara-negara di kawasan ini untuk memperkenalkan undang-undang untuk menghentikan perusahaan perkebunan yang menyebabkan polusi udara. Dilaporkan hampir setiap musim kemarau, asap dari karhutlah kelapa sawit di Indonesia menutupi langit di sebagian besar wilayah tersebut. Hal itu pun dikhawatirkan beresiko bagi kesehatan masyarakat dan operator wisata serta maskapai penerbangan. Terima kasih telah menonton!